Hai ini hari ini aku bikin tutorial bro ini bikin tutorial Bagaimana cara mengasah rantai steel 070 supaya makannya cepat dan mulus bro perhatikan baik-baik bagi yang pemula supaya tahu rahasia apa yang membuat rantai itu makannya mulus dan bagus tapi ini khusus buat penyinsu yang maju yang maju ke depan bukannya mundur ya bro perhatikan baik-baik ya ini kita taruh begini nah kita tahan sama kunci nah kemudian kita tahan sudah kita tahan sama kunci kita naruh pikirnya jangan rata begini kita miring sedikit nah begini kalau kemiringan rantai terserah kita mau bagaimana ya kalau saya segini mungkin kalau 10-15 derajat saja kemiringannya nah nah begini dan masa rata itu jangan begini nah bisa tampak nah dia dia nggak semakan kalau kita mundur dikirim kemudian taruh lagi nah kemiringannya sama bro nah kita tarik ke atas nah nah ini mantap makannya bro ini khusus dayum rantai nah siempre selamat menikmati khusus meranti bro ini rantainya sudah kecil bro tapi ini lumayan cepat makannya dan mulus mungkin dapat saja rantai ini kalau masih 3-4 kubis kayu nah begini bro nah kita tunjol rata saja bro ke bawah sedikit nah dia semakin dalam matanya nah dalam-dangan dalam-dalam banget juga terlalu enggak enggak bagus juga karena dia bisa lari rata-rata dalam matanya dirasa-rasain dia bro supaya matanya sama mantap matanya bro ikutin ya guys apalagi bagi yang pemula kita berbagi pengalaman disini bro nah cara-cara rantai yang bagus itu bro kita cuma ke depannya menyangkut nah begini nah itu kalau kita mundur diangkat ya itu supaya enggak kemakan kalau kikir itu kita tarik balik nah kita cuma maju yang kenak ya nah itu supaya matanya rantai sangat tajam bro nah nah gitu terus santai bro sambil dirasa-rasain bro nah mungkin banyak orang enggak tahu gimana ya kalau bagi yang pemula-pemula kita mengetahui rantai itu yang sangat tajam bro gimana nah cukup dengan cara kita merabok begini nah ini kan sudah ada kena nah di atasnya dia kerasa kalau kita sama jari pegangnya kalau ini masih belum kena nah gak ada matanya gak ada matanya rasanya kena nah ada kayak nyangkut-nyangkut di jari bro sebelum itu berarti rantai kita masih belum tajam nah kalau sama kuku ketahuan betul kena atau enggak kalau sudah nyampe kita asas itu kita sambil rebak ya bro apalagi bagi mata yang sudah agak tua mungkin gak tapi melihat cuma dengan cara inilah yang paling efektif nah direbak cuma jari kalau dia sudah nyampe berarti ada kerasa itu cara yang paling berjarak bro untuk mengetahui rantai tajam atau enggak selamat menikmati nah cuma gunanya saja agak miring sedikit sudah bro miring ke bawah ya bro yang miring ke atas ini kalau miring ke atas itu ngasah rantai buat mutong kalau rantai buat mutong kemiringan yang gak boleh ke bawah soalnya dia makan samping bro terlalu dalam matanya gak enak lari dia kalau rantai potong kita susah-sah begini supaya matanya gak boleh dalam itu jamin pasti enak buat mutong nah ini ini kalau buat asah khusus untuk bikin kayu masak bagian merantik nanti di video selanjutnya saya akan kasih tip bagaimana caranya mengasah rantai khusus kalau kita mengerjain kayu keras penting sekarang kita lagi mengerjain kayu nanti saja makanya saya bikin tutorial ini khusus buat kayu lemas saja nanti kalau kayu keras ada perubahan sedikit bro berikutin terus video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya kawan kita saling support supaya kami lebih semangat membuat video terbaru buat berbagi ya bro kita berbagi pengalaman ke Indonesia bukan di seluruh dunia bagaimana mungkin pengalaman saya juga ada dan pengalaman saudara-saudara juga bisa berbagi dengan kita saling support ya bro jangan lupa like komen agar kita berbagi rahsia-rahasia bagaimana supaya kita mengasah rantai yang bagus terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati